CEO Persebaya, Azrul Ananda Optimis Persebaya Juara Ada apa, bonek cium masalah di pemain asing? CEO Persebaya, Azrul Ananda Optimis Persebaya Juara Bos Persebaya Surabaya Azrul Ananda Optimis pada Liga 1 2023, klubnya bisa meraih gelar juara Dilansir dari Surya, Ko, Aidi, hal itu disampaikan oleh Azrul Ananda saat launching squad Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, 18 Juni 2023, kemarin Selama ini sepak bola Indonesia seperti di dalam terowongan gelap, tidak jelas Sekarang bisa dilihat Persebaya berada di ujung terowongan, ada cahaya Kata Azrul saat memberikan sambutan di depan puluhan ribu bonek Komposisi pemain lokal dan asing di bawah nakoda Aji Santoso membuat Azrul terang-terangan mengungkapkan target tinggi bagi timnya Karena itu insya Allah Persebaya, kalau Tuhan berkehendak, Persebaya ingin juara musim ini, ungkap Azrul Persebaya sendiri memang dikenal sebagai tim yang konsisten mengakhiri musim di papan atas sejak mendapatkan promosi dari Liga 2 pada tahun 2017 silam Ada apa, bonek cium masalah di pemain asing Pertandingan uji coba Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta ternyata mendapat sorotan dari bonek mania Dilansir tribunwow.com, Persebaya Surabaya sempat mengundang Persija Jakarta dalam laga persahabatan di Gelora Bungtomo, Surabaya, pada minggu 18 Juni 2023 lalu Dalam laga perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya tersebut, Tuhan Rumah berhasil menahan imbang Persija Jakarta Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta sama-sama bermain terbuka, di mana skor 2-2 menjadi hasil akhir antara kedua tim Namun, dalam pertandingan tersebut, bonek mania sempat mencium adanya permasalahan di kubu Persebaya Surabaya Dari unggahan Instagram ofisial Perbaya pada Senin 19 Juni 2023, terlihat bonek mania menilai pemain asing Persebaya Surabaya masih belum padu Bonek mania menganggap sosok Z Valente yang menjadi ruh permainan Persebaya Surabaya terlalu lama mengalirkan bola Padahal ada beberapa pemain bajul ijo yang membuka ruang seperti Bruno Moreira dan Soe Yamamoto Melihat aksi dari Z Valente tersebut Bonek mania justru menganggap gelandang asal Portugal tersebut belum terlalu klop bermain dengan Bruno Moreira Yang notabene-nya adalah pemain baru Persebaya Surabaya di Liga 1 2023 Nah, itulah update berita Persebaya hari ini Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton